Teorema Pythagoras. Ada yang sudah tahu yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Apa itu teorema Pythagoras? Sudah dipelajari? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teorema Pythagoras itu berkaitan erat dengan yang namanya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku, kita akan pelajari lebih dalam. Kadang-kadang kita belum tahu, baru tahu, maksud dari segitiga siku-siku itu yang seperti apa. Saya gambarkan. Saya gambarkan. seperti ini. Ini tanda ada tanda siku-siku. A, B, B, C. A, B, C. Jadi di sini. Jadi di sini namanya adalah sisi A. karena apa? Karena berada di depan sudut A. Kemudian di sini adalah sisi B. Karena berada di depan sudut B. sedangkan di sini adalah simbolnya C kecil. Jadi untuk sisi ruas garisnya di sini, itu penamaannya dengan huruf kecil. Sedangkan sudutnya harus menggunakan sudut, maaf, huruf kapital. Sampai di sini. Sudah paham kan? Baru tahu kan? Nah. Jadi seperti ini. Kemudian kita harus mengenal terlebih dahulu nih. Kalau seperti ini yang sebagai sisi miring yang mana ini? Sisi A ya. Ini sisi miring. Ini adalah yang A atau garis B, C. Jangan hanya B, C seperti ini. Tetapi di atasnya harus ada garisnya. Itu menunjukkan ruas garis ya. Garis dari B sampai ke C. Kemudian kalau untuk yang sisi B namanya apa itu? B. Sisi apa ini? Tegak, Pak. Tegak. Sisi apa, Mas? Yang di rumah? Tegak. Sisi tegak. Sisi tegak, sisi horizon, sisi vertikal, sisi berdiri gitu ya. Oke. Ya, kurang tepat ya. Ada lain? Silahkan. Kalian harus memperhatikan tanda apa ini. Di sini tanda apa ini? Itu namanya adalah penyiku. Kemudian yang C ini juga namanya adalah penyiku. Kenapa penyiku? Karena dua garis B dan C ini kalau dihubungkan akan membentuk sudut siku-siku. Maka itu dinamakan penyiku. Ini B-nya, ini garis AC, ini adalah garis AB. Ini untuk keterangan dari segitiganya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah teorema Pitagorasnya. Ada yang mungkin pernah belajar mengenai teorema Pitagoras? Kalimannya bagaimana? Apa kuadrat-kuadrat di mana? A kuadrat plus B kuadrat. Tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Itu kalau secara rumus ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Saya tulis dulu ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi di sini saya akan jelaskan teorema Pitagorasnya yang berlaku. Nah, itu apa? Sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, sisi miring, sisi miringnya yang mana ini? A. Berarti A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Sisi penyikunya adalah B dan C. B kuadrat, C kuadrat. Tuh. Tuh. Sama nggak? Sama nggak? Berbeda ya? Hati-hati. Jadi kalau yang seperti ini, yang saya kotakin ini, ini belum tentu tidak selalu pasti sama ya. Jadi yang benar adalah menggunakan yang di sini. Teoremanya di sini. Karena apa? Kalau gambarnya saya ganti hurufnya, penamaannya saya ganti, misalkan P, G, R, gitu. Teoremanya di sini nanti akan berubah juga. Nah, misalkan kayak gini. Saya punya segitiga yang seperti ini. P, G, R. Di sini sisi apa ini? R kecil. Di sini P kecil, di sini I kecil. Pertanyaannya. Sisi miringnya yang mana? R. Sisi miringnya yang mana? Q kecil dengan P kecil atau yang R? R, Pak. R, R. Di sini? Iya, Pak. Kenapa? Soalnya itu, soalnya Q sama R itu penyiku, Pak. Oke, ya. Ini adalah penyiku. Di sini juga penyiku. Berarti di sini merupakan sisi miringnya, walaupun posisinya adalah horizontal, ya, mendatar. Tetapi ini sebagai sisi miring, ya. Jadi, sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Jadi, kalau di sini siku-siku, maka di depannya itu merupakan sisi miring. Di sini siku-siku, di depannya adalah sisi miring. Kuncinya di situ. Nah, jadi di sini yang berlaku nanti adalah R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Seperti itu. Paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Sama di sini ada yang mau tanyakan? Ada enggak yang di rumah? Enggak ada. Oke, silahkan kalau mau dicatat, catat. Oh, ada yel-yel-yel. Nanti yel-yel-yel-yel-nyel nanti aja. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Teorema Pitagoras yang berlaku Di sini boleh kalian tulis terlebih dahulu Berarti di sini adalah simbolnya K kecil Di sini L kecil Di sini M kecil Terus Teorema-nya bagaimana ini? Ini K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat Sekarang bagaimana kalau mau mencari L kuadrat? Mencari L kuadrat di sini Kalau tadi kalau K kuadrat itu sama dengan L kuadrat tambah F kuadrat Kalau L kuadrat Nah di sini kalian juga harus benar-benar paham mengenai aljabah Oke, kalau masih bingung ini saya balik dulu dah L kuadrat tambah M kuadrat sama dengan K kuadrat Paham gak ini? Jadi kalau misalkan A sama dengan B Itu artinya apa? B sama dengan A Jadi saya balik, ini tanda sama dengannya ini L kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan K kuadrat Paham ya? Nah, sekarang kalau L kuadrat sama dengan aljabarnya bagaimana? Nilai M kuadratnya harus dipindah ke kanan Maka tandanya menjadi apa? Minus Berarti K kuadrat min M kuadrat Demikian juga Kalau mau mencari M kuadrat berarti L kuadratnya yang berpindah Maka K kuadrat dikurangi L kuadrat Nah, ini teorema Pitagorasnya berarti ada tiga Hasilnya seperti ini Satu, dua, tiga Terus, kalau slide itu mungkin boleh ditulis nih Kalau penulisannya menggunakan huruf kapital bagaimana? Nah, kalau kapital juga harus konsisten ya Nah, seperti ini kalau penulisannya kapital Kita lihat dulu sisi miringnya yaitu M L kuadrat sama dengan K M kuadrat plus K L kuadrat Berarti K M kuadrat sama dengan M L kuadrat min K L kuadrat Sedangkan K L kuadrat sama dengan M L kuadrat min K M kuadrat Boleh seperti penulisannya Kalau menggunakan huruf kapital berarti harus dua pasang Dua pasang sudut ya Artinya Kalau kita mau mencari Sisi miring Maka Penyiku kuadrat ditambah Penyiku kuadrat Ini kalau mau mencari sisi miring kuadrat Berarti penyiku kuadrat ditambah penyiku kuadrat Sedangkan kalau kita mau mencari Penyiku kuadrat Salah satu dari penyiku kuadrat Maka Sisi miring kuadrat dikurangi penyiku yang lainnya Seperti ini Sampai di sini ada yang mau tanyakan Jadi kalau mau mencari sisi miring Berarti penyiku kuadrat ditambah penyiku kuadrat Sedangkan kalau mau mencari penyiku Baik penyiku yang L maupun penyiku yang M Berarti sisi miring kuadrat Dikurangi penyiku yang lain Paham ya Jangan sampai kebalik Nanti penyiku Dikurangi sisi miring Nah itu enggak mungkin hasilnya pasti minus Yang di rumah ada yang mau ditanyakan Silahkan Jadi nanti kalau misalkan ada soal Tentukan teorema Pitagoras yang berlaku Nah Kalian harus bisa menyebutkan tiga di sini Satu Dua Tiga Oke boleh silahkan dicatat terlebih dahulu Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 penyaku. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Laptop dong. Sisi. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Silahkan. 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 Itu yang tadi ya. 8, 3. Kok hilang ini Antoniet. Antoniet requerfasia hilang. Munculnya cuma di depan doang. Ada gangguan sinya Pak, lagi keluar dia. Oke. Siap, berarti masuk semua ya. Ini si Katarina Grecia udah masuk. Katarina Grecia. Udah Pak. Oke. Silahkan yang di Jum absen. Kemudian yang di kelas. Oke. Hari kita let it... Tidak Terima kasih. 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 Tidak dikumpul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup? Cukup. Setelah ini pelajaran. PPKN, di Zoom juga. Linknya sama ya. Oke. Ini biar. Nanti saya minta tolong siapa ya ini. Nanti saya minta tolong siapa ya ini. Ada ini si siapa? Clarita ya. Clarita. Halo Clarita. Iya Pak. Ini nanti kamu saya buatkan. Teman-teman yang ada di Zoom jangan keluar dulu. Jangan biar nanti si Clarita. Clarita saya jadikan. Next to post. Next to post. Jadi nanti kalau keluar, yang keluar hanya saya. percaya. Terima kasih.